Pemirsa, ikutin terus ya update berita Banjar TV dengan cara subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya. Oh iya, like juga video-videonya, comment and share. Terima kasih. Pemirsa anggota DPRD Kalimantan Selatan, daerah pemilihan kota Banjarmasin, Rosehan NB. Kembali melaksanakan reses di Jalan Kuin Utara, Kelurahan Kuin Utara, Kota Banjarmasin. Menyerap aspirasi masyarakat adalah kewajiban seorang anggota Dewan, karena seorang wakil rakyat dipilih oleh masyarakat dan harus memperjuangkan aspirasi masyarakat ke pemerintah daerah. Hal ini seperti yang dilakukan anggota DPRD Kalimantan Selatan, daerah pemilihan kota Banjarmasin, Rosehan NB. Reses yang digelar tiga kali dalam setahun ini dilakukannya dengan metode jalan santai dan pelaksanaannya hampir deguti ratusan warga. Pihaknya juga menginginkan agar masyarakat lebih proaktif terhadap anggota Dewan. Reses dengan jalan santai ini dianggapnya efektif untuk berkomunikasi, bersilaturahmi dan menyampaikan aspirasi masyarakat. Saya ingin menginginkan masyarakat lebih proaktif terhadap anggota Dewan yang kebetulan baik saya dipilih mereka ataupun tidak memilih, karena saya sudah bagian dari orang yang berdampil di kota Banjarmasin. Sebab itu dengan cara jalan sore-sore semua bisa ikut terlibat, bapak, ibu, anak, cucu, bisa melakukan interaksi, menyampaikan aspirasi kepada kami selama anggota Dewan. Mudah-mudahan saya bisa memperjuangkan kepentingan masyarakat, khususnya hari ini di kelurahan Kuin Utara, sebagaimana ini adalah dapur saya. Oleh sebab itu saya berterima kasih mereka sudah mau berpartisipasi. Kemudian yang kedua juga kita sudah bisa berjalan tulami, yang ketiga juga kita bisa berolahraga, yang keempat tentu saja masyarakat juga perlu hiburan. Antusiasme reses dengan jalan santai ini terlihat dengan begitu padatnya arus lalu lintas di kawasan tersebut. Selain itu, para peserta juga sesekali mengajak mantan wagup kalsal ini untuk berselfie dan foto bersama. Mahyuni, Banjar TV Terima kasih telah menonton! Terima kasih.